Selanjutnya, kita akan bahas mengenai Daya Pada Rangkaian Arus Bolak-balik Ingat dulu, rumus umum daya ya Daya itu kan P, simbolnya Sama dengan V dikali I Ini rumus dasar dari daya Untuk arus bolak-balik, tadi kita ingat bahwa Nilai I itu sama dengan I Maksimum sin omega T Dan V itu sama dengan V maksimum sin omega T plus theta Tinggal kita Substitusikan nilai V dan I ini ke Nilai P sama dengan V dikali I Maka bisa kita tuliskan di sini Nilai P sama dengan V maksimum V dikali I tadi ya Ya, kita tuliskan V Maksimum sin omega T plus theta D kali I D kali I Maksimum sin omega T Kalau kita kalikan, maka kita peroleh P Sama dengan V maksimum dikali I Maksimum ya kan Kemudian kita peroleh Cos theta dikali sin Kuadrat omega T Ditambah setengah sin theta Sin 2 omega T Nah Sehingga nanti akan diperoleh Daya rata-rata Diperoleh daya rata-rata Yang besarnya P rata-rata ya P bar itu sama dengan setengah V maksimum dikali I maksimum Cos theta Atau bisa ditulis P rata-rata itu sama dengan V efektif Dikali I efektif Cos theta Nah inilah yang sering kita gunakan untuk Daya rata-rata Dilihat dari nilai V efektif Dan I efektifnya Dengan cos theta Ini ada cos theta ya Jadi cos theta itu Merupakan faktor daya Ini merupakan Faktor Daya Sampai jumpa di video selanjutnya